Kita ke sorotan lainnya saudara, Satgas Damai Kartens menangkap seorang ASN di lingkungan Pemkot Jayapura yang diduga terlibat penjualan senjata api kepada organisasi Papua Merdeka. Penangkapan Sarius Inde merupakan pengembangan dari kasus kepemilikan senjata api atas nama Petrus Oyeitau yang ditangkap pada selasa sebelumnya. Dari penangkapan itu, Satgas Damai Kartens juga mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam dan identitas milik Sarius Inde. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Sarius Inde diketahui menjual senjata api kepada anggota OPM wilayah Tabi atas nama Petrus Oyeitau dengan harga 10 juta hingga saat ini. Satgas Damai Kartens sudah menangkap 3 orang yang diduga sebagai pemasok senjata api kepada kelompok OPM wilayah Tabi. Saudara Sarius Inde pernah menjual satu buah senjata api kepada PEPO. Senjata api tersebut diperoleh dari Saudara Sarius Inde dari kantor dinas perhubungan yang sudah lama ditemukan di tanah. Kondisinya merupakan senjata yang sudah berkarat. Berdasarkan keterangan awal yang bersangkutan menjual senjata tersebut kepada Saudara PO dengan harga kurang lebih sekitar 10 juta rupiah.